Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Gerhana Matahari. Sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe-nya. Kalau Anda berkenan, terima kasih. Ada 4 jenis Gerhana Matahari, yaitu Gerhana Matahari Total Yaitu ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga corona yang menyelubungi matahari dan biasanya jauh lebih redup daripada matahari menjadi terlihat. Pada peristiwa Gerhana Total Gerhana Total hanya tampak di sebuah jalur kecil di permukaan bumi. Nomor 2 Gerhana Matahari Cincin Yaitu ketika bulan berada tepat di tengah-tengah matahari dan bumi, tetapi ukuran tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tampak matahari. Alhasil, pinggiran matahari terlihat sebagai cincin yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagai bundaran gelap. Nomor 3 Gerhana Matahari Campuran atau Hibrida Gerhana Matahari Campuran atau Hibrida antara Gerhana Total dan Gerhana Cincin. Di sebagian permukaan bumi terlihat Gerhana Total, sedangkan di titik lain terlihat Gerhana Cincin. Gerhana campuran seperti ini cukup langka. Nomor 4 Gerhana Matahari Sebagian Gerhana Matahari Sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur Gerhana Total atau Cincin. Kadang, yang terlihat di bumi hanyalah Gerhana Sebagian. Karena amperbayangan yang menyebabkan Gerhana Total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan. Dan bahkan Gerhana Sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibanding keadaan senja atau fajar. Itulah jenis-jenis Gerhana Matahari. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang alam. Sumber Wikipedia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!